Menjaga tetap tumbuhnya roda perekonomian seperti UMKM di tengah pandemi menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah bersama pelaku usaha. Hal ini disampaikan Wali Kota Banjarmasin Ibnusina dalam peresmian salah satu kawasan usaha kuliner pada Rabu sore. Ibnus mengakui bidang kuliner menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah dan menegaskan berlakunya PPKM adalah untuk mengontrol aktivitas masyarakat sesuai protokol kesehatan. Meminimalisasi sebaran COVID-19 bukan untuk menghentikan apalagi mematikan usaha masyarakat. Apalagi ini kan kawasan sentra ekonomi sebetulnya pelabuhan, perputaran ekonomi disini cukup banyak dan kami berharap hadirnya kedai-kedai seperti ini bisa meramaikan suasana apalagi kalau misalnya itu juga melibatkan UKM-UKM kita. Nah kemudian ketika ekonomi bergerak insya Allah angka kejahatan juga turun, ekonomi kita mulai bangkit dan mudah-mudahan itu memberikan kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi dan geliat ekonomi Kota Banjarmasin. Dan kita menyajikan menu-menu yang terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah, itu yang kita jadikan dan nantinya kita punya konsep akan kita ajak kawan-kawan sesuai arahan pengolahan tadi, UMKM mungkin nanti pakai gerobak-gerobak di sebelah yang tidak ada makanan kedai-kedai disini mereka akan bergantung, bersama-sama meramaikan pelabuhan tersebut. Beroperasinya, kawasan kuliner yang memadukan konsep sederhana modern kedai dan kafe di kawasan pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini, juga diharap lebih meningkatkan geliat perekonomian masyarakat di kawasan ini termasuk terciptanya lapangan kerja.